assalamualaikum selamat pagi kembali lagi bersama sekil gaming pagi ini sekil gaming mau memberikan tutorial Bagaimana cara mengirim video di Google Classroom namun sebelumnya seperti biasa jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk terus mengikuti kebaru-kebaru dari sekil gaming Oke kita buka dulu Google Classroom kita kita masuk ke kelas yang ada tugasnya ini sekarang sudah masuk ke dalam kelasnya kita coba lihat Oke kita ganti dulu tugasnya kita tambah video karena kita mau mengirim video kita bisa ngambil dari record video kita record dulu sebentar Oke kita tunggu proses upload sampai dengan selesai Oke sambil menunggu ya ini sambil menunggu itu sebenarnya ketika anda klik attach seperti ini ketika anda mau mengirim video di Google Classroom ada beberapa cara selain dengan klik record video yaitu dengan memilih link nah linknya ini nanti bisa link Google Drive jadi video Anda disimpan dulu di Google Drive lalu ditambahkan di sini ya nanti untuk berikut itu klik at atau yang kedua adalah klik attachment kemudian klik drive nah kalau di drive nanti kita bisa memilih dari komputer atau dari ini aja ya nanti kalau drive nanti dia memilih file-nya dari situ video Anda harus sudah disimpan di sini jadi ada beberapa kalau pakai yang tadi yang pakai link link tadi ini bisa feel YouTube juga bisa link dari video link-link yang bisa untuk menyimpan video Anda ya jadi ini sambil menunggu karena proses upload ya masih proses upload ini nanti klik videonya disitu sampai muncul atau kalau pakai file ini nanti dia berarti video Anda harus sudah disimpan di sini kebetulan yang ada di sini cuma jpk nah ini ada video ini ya ini ada video 50 84 giga 40 giga nah ini 80 30 misalnya di klik nah dia akan mengupload sendiri nah karena itu lama tutorial ini tidak bisa berlaku sampai lama ya jadi ini ada beberapa cara untuk mengirim video di Google Classroom caranya seperti itu pakai link atau file-nya disimpan dimana eh lokal daripada Anda biasanya mengklik attachment ini dengan klik file disini pilih yang formatnya MP4 atau MP3 nanti bisa dikirim video Anda jadi kurang lebih seperti itu tata cara bagaimana mengirim video di Google Classroom terima kasih kita akhiri dulu tutorial hari ini semoga bermanfaat dan Selamat pagi Assalamualaikum jangan lupa subscribe aktifkan tombol loncengnya untuk terus mengikuti hafal terbaru dari sekil gaming